Intro Saya Iyar Trijunia Dereja Kaidun Dari Gereja Kristen Pasunan Jemaat Ketapang Akan memberikan narungan singkat Yang diberi judul dalam kerendahan ada kemuliaan Diambil dari Lukas 9 Pasal Ayat 28-36 Kemuliaan hidup seringkali dikaitkan dengan kemuliaan harta yang melimpah Dan kedudukan yang tinggi Semakin banyak harta yang dimiliki Dan semakin tinggi jabatan yang diraih Maka dinilai semakin mulialah hidupnya Sebaliknya orang yang tidak memiliki harta yang melimpah Dan tidak mempunyai jabatan apa-apa Dinilai bukan saja menderita Tetapi juga hina Tentu saja pandangan ini tidak benar Sebab kemuliaan hidup seseorang Bukan tergantung pada harta dan jabatannya Kemuliaan hidup seseorang Tergantung pada seberapa besar Karya nyatanya dalam kehidupannya bagi sesama Melalui penungguan kita ini Kita semua diajak untuk memahami Bahwa kemuliaan hidup itu bukan tergantung pada harta dan jabatan Sebagai contoh Kisah hidup Tuhan Yesus Kristus yang jelas Yesus yang menerendahkan dirinya Dan mengorbankan dirinya Dihina dan menderita sang salah di kayu salib Terus itu dimuliakan oleh Allah Bapak Perokop ini menceritakan tentang peristiwa yang dikenal Dan diperingati oleh gereja sebagai peristiwa Transfigurasi atau secara harapiah Berarti perubahan bentuk Cerita tentang kemuliaan Yesus ini Memang diseritakan di tiga Injil Sinopsis atau sejajar Yaitu Matthews, Marcus, dan Lukas Namun penuturan Lukas atas peristiwa ini Menarik untuk direnungkan karena Lukas agaknya Memberi penekanan yang khusus Sebagaimana dalam kehidupan kita sesehari Apakah kita juga menganggap bahwa kemuliaan hidup seseorang Dikaitkan dengan kekayaan dan jabatan kedudukan semata Pandangan dan perilaku masyarakat terhadap orang yang kaya Atau yang menjabat pejabat tinggi Ikut mempengaruhi penilaian orang terhadap pemuliaan dirinya Bahwa dengan kondisi penilaian masyarakat seperti itu Tidak heran Kalau orang berlomba-lomba mengejar harta dan jabatan Tanpa lagi menghiraukan nilai-nilai norma Dan ketentuan hukum Jalan apa saja ditempuh untuk mendapatkan harta dan jabatan itu Karena mereka percaya Dengan punya harta dan jabatan yang tinggi Mereka akan dihormati Akhirnya agar kita dapat menteradani Kasih Tuhan Yesus Kristus Dalam kehidupan kita sesehari Baik untuk pribadi Persekutuan dan masyarakat Hendaknya kita harus seperti kisah hidup Orang yang merendahkan diri Dan melayani sesamanya Seperti Bunda Teresa Nelson Mandela Romo Mangun Wijaya Dimana mereka menjalankan hidupnya Dalam kerendahan Sehingga ada kemuliaan Amin Masa kemuliaan Masa kemuliaan Masa kemuliaan Masa kemuliaan selamat menikmati